Berusak Hati Rusaknya hati merupakan musibah terbesar bagi orang yang beriman Sebab rusaknya hati akan merusak semua kebaikan yang telah kita lakukan Rasulullah SAW bersabda Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasa terdapat segumpal daging Apabila dia baik, maka jasa tersebut akan menjadi baik Dan sebaliknya, apabila dia buruk, maka jasa tersebut akan menjadi buruk Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah kalbu, yaitu hati Hadis Hiwayat Bukhari Oleh karena itu, wajib bagi kita menjaga hati agar tetap baik Dan berupaya mengobatinya bila rusak Obatilah hatimu karena kebutuhan Allah kepada hambanya terletak pada baiknya hati Republika, Kamis 15 Maret 2018 Oleh Mohisham